Jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 km. Ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, seluruh masyarakat di Aceh, bahwa pembebasan lahan yang ada di Provinsi Aceh ini paling cepat. Sepanjang yang saya tahu paling cepat, misalnya yang 74 km ini dari Banda Aceh ke Sigli, itu sudah 86 persen, ini cepat sekali. Jika Bapak konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat. Saya kira kalau cara-cara di Aceh ini nanti diterapkan untuk Provinsi lain, itu kecepatan pembangunan jalan tol itu bisa semuanya segera bisa beroperasi penuh. Tol dari Banda Aceh menuju ke Sigli, ini 74 km pembebasan tanahnya berjalan dengan sangat baik, ini Alhamdulillah, sehingga tadi justru dirut dari Utama Karya menyampaikan pembebasan rampung, konstruksinya justru yang biasanya konstruksi kepentok di pembebasan. Di sini pembebasan selesainya cepat, konstruksinya harus ngejar. Dan ini bagus, jadi dari 74 km kita investasi gara-gara 12 triun, kita harapkan ya secepatnya selesai. Ini jalan tol 74 km seluruhnya, dari Aceh sampai Sigli, dan yang kita resmikan hari ini insya Allah Bapak Presiden berkenan, itu adalah seksi keempat dari ruas Sigli, Banda Aceh. Ruasnya itu yang seksi yang kita diresmikan Bapak Presiden, itu 14 km. Nah, ruas ini sangat penting artinya, karena adalah ruas pertama di Nanggur Aries, yang itu harapan Bapak Presiden kan menghubungkan nantinya dari Banda Aceh hingga ke Bakahuni. Sepanjang lebih dari 2.800 km. Nah, arti penting dari ruas ini adalah, pertama, ini memang menandai pertama kali di bumi rencong Aceh, ruas tol. Dan yang kedua, harapan kita itu membuka akses, aksesibilitas ke wilayah selatan Banda Aceh, ke arah Sigli, yang itu harapannya bisa mendorong peningkatan kesehatan masyarakat, mendorong sistem logistik, dan mendorong pembukaan wilayah-wilayah ekonomi baru, sehingga stimulasi pertumbuhan ekonomi di Aceh ini betul-betul bisa terdorong dengan adanya jaringan jalan tol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!